Hai selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video ini kita akan membahas tentang jam kerja ABK kandang ayam broiler pada ayam sedang pada masa starter yaitu ketika ayam berumur 8 hingga 21 hari pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang jam kerja ABK pada ayam kecil atau masa broding perbedaan jam kerja antara masa broding dan masa starter terletak pada pemantauan pemanas ketika sudah memasuki masa starter seringkali pemanas sudah tidak dibutuhkan karena ayam sudah cukup nyaman dengan suhu udara sekitar pada masa starter ini kita bisa lebih santai karena pekerjaan berkisar pada pemeliharaan kebersihan dan pemberian pakan ada juga kegiatan pemeliharaan ayam sakit namun kegiatan tersebut tidak memerlukan banyak waktu kegiatan dimulai jam 7 hingga jam 10 pagi dengan memeriksa tempat minum di dalam tandon apabila air di dalam tandon masih banyak kita tunggu antara satu sampai dua jam agar airnya berkurang jika air sudah berkurang keran pembuangan bisa kita buka agar air di dalam tandon terkuras habis selanjutnya kita ganti dengan air yang baru agar air serlalu fresh dan sisa-sisa obat atau vitamin yang kemarin masih tersisa tidak menyebabkan air berbau busuk yang nantinya bisa menimbulkan penyakit pada ayam kegiatan ini dilanjutkan dengan memeriksa apakah ada tempat makan yang kosong atau kotor karena kemasukan sekampadi setelah memeriksa tempat makan aktivitas bisa kita isi dengan menyempur desinfektan sebagai bentuk bioskuriti untuk mencegah berbagai macam penyakit apabila aktivitas pagi sudah selesai kita bisa beristirahat mulai jam 10 pagi hingga jam 1 siang setelah jam 1 siang kita bisa mulai untuk membersihkan sekam yang menggumpal apabila tidak ada sekam yang menggumpal atau aktivitas pembersihan sempat kita lakukan di pagi hari maka aktivitas siang bisa kita isi dengan melihat kondisi di dalam kandang saja sebenarnya kita sebaiknya meminimalkan kegiatan siang hari di dalam kandang karena pada siang hari udara sedang berada pada puncaknya sehingga lebih baik jika ayam beristirahat dan tidak terganggu gangguan kenyamanan pada ayam ketika suhu udara sedang tinggi akan sangat rawan menimbulkan stres yang nantinya akan menyebabkan kematian sehingga akan lebih baik jika aktivitas di dalam kandang kita mulai jam 3 sore atau setengah 4 jam setengah 4 sore kita lakukan pemberian pakan sesuai umur untuk kebutuhan satu hari usahakan pakan cukup sampai hari berikutnya tidak kurang dan tidak terlalu banyak apabila kurang maka pakan akan mempengaruhi laju fit intake sehingga pertumbuhan ayam bisa terlambat sedangkan pemberian pakan yang berlebihan memiliki resiko penurunan kualitas pakan pakan yang berada di luar karung terlalu lama aroma sedapnya akan menguap sehingga bisa menurunkan nafsu makan ayam yang juga akan berakibat penurunan laju pertumbuhan pemberian pakan biasanya berakhir jam setengah 5 pada waktu tersebut kita juga harus memastikan ketersediaan air minum yang berada di dalam tandon menjelang malam sekitar jam 19.00 kita sebaiknya memantau kondisi di dalam kandang untuk melihat apakah ada kondisi tertentu yang harus dilakukan seperti membetulkan apabila ada ayam yang terbalik ayam broiler yang terbalik dan tidak segera bangun bisa mengakibatkan kematian dalam beberapa jam selain membetulkan ayam yang terbalik kita juga harus memeriksa apabila ada nipel air minum yang tersumbat nipel yang tersumbat dalam jumlah banyak dan tidak segera dipetulkan mengakibatkan ayam tidak bisa minum dan akhirnya dehidrasi aktivitas malam hari berakhir antara jam 9 atau jam 10 malam setelah itu bisa kita tinggal tidur untuk beraktifitas lagi keesokan harinya demikian sharing video kali ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih